Cara ngerawat buraya koki Terutama di akuarium Intinya cuma ada 3 poin Atau 3 hal yang harus dilakuin Yang pertama kasih makan rutin 2 kali sehari Terus yang kedua ganti airnya Kalau udah kotor ya kan Dan yang terakhir sortir secara berkala Udah gitu aja Nah disini saya mau ngelakuin poin yang kedua Yaitu ganti air Ini buraya koki yang dari video pemijahan kemarin So ini adalah hari ke 10 Sejak kemarin proses penetasan ya kan Berarti kokinya baru umur 6 harian Dan situasi airnya udah kayak begini bentuknya Soalnya ini cuma pake aerator Gak pake filter Dan saya rajin banget ngasih makannya tiap hari Makannya banyak banget mendapatkan sisa makanan di dasar akuariumnya Jadi walaupun banyak sisa makanan Tetap saya kasih makanan yang baru ya tiap harinya Makanya ini baru 6 hari aja udah kotor banget Ini baru hari ini mau saya kuras So ini saya lagi mau ngangkat jaringnya Yang kemarin dijadiin kakaban ya kan Sebelumnya siapin dulu ember yang diisi air Siapa tau ada burayak yang nyangkut di jaring ya kan Walaupun belakangan ternyata gak ada Angkat jaring pelan-pelan Ini 5 kali speed videonya Masukin ke ember Setelah di cek gak keliatan ada burayak yang nyangkut Aman Ini juga gak keliatan ada burayak di akuarium Saking kotornya Di zoom biar keliatan Di zoom lagi pindah angle Sampai bosen Oke sekarang gosok pakai spons Pelan-pelan Ini juga 5 kali speed Kecepatan videonya 5 kali Dicepetin Tungguin bentar sampai semuanya mengendap Ya kan Sampahnya Ini selang beli di toko bangunan 1 meter 1000 rupiah Murah meriah Buat nyedot sampahnya ya kan Endapan di dasar akuarium itu Hati-hati nyedotnya Minimalisir burayak yang kesedot ya kan Jangan lupa siapin ember di bawah Buat penampungan Soalnya pasti ada burayak yang kesedot Kasian banget Nah ini burayaknya yang kesedot Masukin lagi ke akuarium Oke Kalau udah semuanya Habis itu sedot airnya pakai selang yang lebih gede Ini saringan santan buat pengaman Biar burayaknya gak kesedot selangnya oke Karena ini selangnya gede Jadi kan Kenceng ya kan Sedotannya kuat Jadi pakai saringan santan buat pengaman Yaudah gitu aja tinggal tunggu airnya habis Atau surut Sesuai selera Terserah Abis itu ganti air yang baru Udah selesai Besok kuras lagi Kalau udah kotor lagi ya kan Kasih makan nikahnya Biar gak stress Kasian kan baru diobok-obok airnya Kasih makan buat distraksi ya kan Kalau dipikir-pikir Murah sakura ini paling cuma 15 menit selesai ya kan Tapi kok kadang males banget Padahal Ganti air ini penting Biar burayaknya sehat ya kan Kualitas airnya bagus Soalnya handapan tadi itu kan lama-lama bisa membusuk ya kan Dan Kalau udah busuk bisa bahaya buat Ikannya Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax